Hai what's up guys kembali lagi bersama saya bed food jadi kali ini saya akan mereview suatu produk dulu yaitu kemarin saya baru dapat kiriman yaitu DCK DCK itu adalah planner dan saya ini telah menggunakannya selama kurang lebih satu minggu atau dua minggu ya dua minggu kurang lah ya jadi saya itu akan mereview atau apa saja yang telah saya pakai ini dan gimana rasanya kita review setelah sekitar dua mingguan kita pakai jadi merek DCK ini adalah merek Madeleine China ya yang apa ya yang yang bentukannya kurang lebih seperti dari segi modelnya ya dari segi model itu seperti maktek samalah kurang lebih nah ini maktek ya dari segi desain penampilan tampak samping tampak belakang hampir mirip ya hampir mirip banget aduh selama saya menggunakan DCK ini ya aman-aman ini saja ya tiada enggak ada kendala apa-apa gitu karena kalau misalnya mata pisau nah kalau mata pisau ini karena saya menggunakannya itu berbagai macam kayu ya apalagi jati Belanda jati Belanda itu kan banyak mata-matanya yang bikin si mata pisau kita tuh cepet mintul gitu cepet tumpul nah ini tuh untuk mata pisau nya kemarin saya baru ngasah lagi dan ini tuh udah tajam kembali nanti kita cobain lagi ya dan untuk untuk speknya ini itu 16.000 RPM 16.000 putaran per menit ya tanpa beban terus untuk lebar yang bisa diserutnya sekitar 82 mili atau 8,2 sentian untuk ketebalan yang bisa digesrut itu satu kali gesrut kurang lebih satu milimeter ya dan untuk daya listriknya untuk daya listriknya itu ini adalah 500 watt selama saya menggunakan sekitar satu mingguan lebih atau dua minggu kurangan ya nggak ada masalah sih ya karena kalau misalnya mata pisau mata pisau itu sah-sah aja kalau misalnya cepat tumpul atau enggak karena tergantung kita penggunaannya aja gitu kita biasanya pakainya kayu apa kalau misalnya untuk kayu-kayu seperti kayu apa ya kayu berneo mungkin atau kayu albasia itu bakalan awet banget sih karena jarang banget ada mata-matanya gitu biasanya kalau yang cepet tumpul itu karena ada mata di kayunya itu kalau enggak ada paku ataupun ada benda besi di yang tertancap di kayunya itu itu sedih banget sih pasti cepet tumpul bukan tumpul lagi ya tapi kalau misalnya kena benda tajam atau kayak benda metal gitu pasti ya songhek songhek bahasa Indonesia nya apa ya Iya semacam the clock gitu nah guys dan ini untuk detailnya ya untuk detailnya jadi ini tuh masih udah ada goresan-goresannya karena bekas kemarin saya pakai sekitar satu mingguan dan ini tuh masih oke sih maksudnya belum ada yang kerasa apa-apa semuanya masih normal dan ada tempat muter gitu lah tempat muter untuk menaik turunkan sih yang atas ini nih yang ini jadi kalau misalnya kita putar ke kiri dia bakalan naik tapi kalau misalnya kita putar ke kanan dia bakalan turun nah semakin kita putar ke kanan dia ketebalan yang akan di ketebalan yang akan di planernya itu jauh lebih dalam gitu ya guys jadi kalau misalnya pengen tipis-tipis aja kita longgarin ke kiri Nah kalau misalnya kita pengen tombol nih pingin cepet kita bisa langsung putar ke kanan gitu ya guys kalau misalnya yang yang biasa-biasa aja tuh ininya suka miring nih kadang miring ke kanan atau mungkin miring ke kiri kayak gitu makanya kalau misalnya mau beli planer itu yang diusahakan yang ini sama ininya tuh lurus kalian bisa keker bisa apa ya bisa keker disini bisa lihat gitu kalau misalnya ininya lurus berarti ini aman gitu ya guys bagus nah kita lihat untuk dedusnya kemarin saya coba terus cara gunanya kurang tahu gimana mungkin atau salah jadi sih ininya itu ikut ke amplas tapi nggak masalah karena saya udah ada mesin untuk pengamplasan yang sebelumnya kita pernah bikin ya guys nah dan ini adalah untuk ini untuk mata pisau untuk mata pisaunya jadi kalau misalnya kita mau setel nih kita mau setel mata pisau sebelum dipasang kita misalkan udah ngasah nih jadi kita mau setel lagi ke ke ukuran ke pemasangan awal jadi kita tinggal masukkan mata pisaunya kesini tinggal kita kecengin baru kita pasangin untuk mata pisaunya ini ini guys dan ini adalah stopper ya kayak nah jadi kayak stopper gitu kalau misalnya kita mau membuat pinggiran atau profil biasanya profil atau batas buat kita pakai kalau kalau aku sendiri sih jarang banget ya aku jarang banget pakai ini jadi ininya copot karena menurut aku sih kalau ini enggak masalah karena aku jarang banget pakai sih tapi sebagian orang juga banyak yang sering pakai jadi yang pakai itu nanti kita tempel disini ya vel disini baru kita kecengin jadi buat stop stopper kayak gini misalkan kita mau nyerut nih nyerut set nah jadi yang keserutnya itu lurus gitu kayak gitu untuk di dusnya seperti biasa kita dikasih beras dikasih cadangan karbon berasnya oke guys setelah kita colokin dan kabelnya lumayan panjang ya yaitu sekitar 2 meter setengah dan kita coba nyalain dan suaranya nah untuk suaranya oke lah ya aman kalau menurut saya karena rata-rata suara planner itu ya kurang lebih segini kalau misalnya ada nih suara planner yang sampai jauh banget keluar ke denger gitu ke rumah tetangga kenceng banget itu tergantung mata pisau nya jadi kalau misalnya mata pisau kita udah tumpul nih kalau misalnya mata pisau kita udah tumpul lalu kita paksain untuk terus nyerut gitu dan suaranya itu bakalan kenceng banget ya guys makanya bisa sampai jauh-jauh kenceng suaranya bisa sampai ke tetangga-tetangga yang lain itu kedengeran tapi kalau misalnya si mata pisau nya itu tajem tajem banget jadi yang terdengar mungkin kayak ketukan antara mata pisau sama si kayu nya itu enggak terlalu kenceng jadi jauh banget bisa meminimalisir suaranya itu beda banget terus hasil kekayu nya juga emang lebih bagus ya tergantung kekuatan si kayu nya juga sih karena ini kabarnya sangat panjang jadi saya enggak perlu pakai terminal lagi ya dan kita coba jadi saya sudah mencoba ya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton